Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun ini Kita bisa merasakan nirmatnya untuk beribadah Kita bisa merasakan nirmatnya melaksanakan perintah Allah SWT Dimana kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini Bulan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadisnya Puasa adalah separuhnya kesabaran Hal ini menjadi bukti bahwa kesabaran menjadi salah satu fondasi bagi kita di dalam melaksanakan puasa di bulan suci ini Sehingga di dalam hadis kunci dikatakan Semua perbuatan yang baik anak Adam Itu akan dibalas 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Kecuali ibadah puasa Karena puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya Sehingga Sehingga balasan bagi orang-orang yang berpuasa Di pandangan Allah SWT Itu tidak terukur nilainya Menurut sebagian para ulama Menurut sebagian para ulama Menurut sebagian para ulama Sobar itu terbagi ke dalam tiga bagian Yang pertama As-sobru fitwa'ah Sobar dalam melaksanakan ketaatan Sabar melaksanakan ibadah sholat Sabar melaksanakan ibadah puasa Sabar melaksanakan perintah-perintah yang lain Yang bentuknya ketaatan kepada Allah Yang kedua ada As-sobru An-tarqil muharroman Sobar di dalam meninggalkan Apa yang dilarang oleh Allah Yang ketiga As-sobru An-takdirillah Sobar Dari Takdir Allah SWT Yang membuat kita menderita Percobaan Bencana Termasuk ketika kita melaksanakan ibadah puasa Tentunya Ada rasa sakit yang kita rasakan Ketika tidak minum Tidak makan Mulai dari pagi Sampai terbenam matahari Dalam Al-Quran Allah berfirman Innamati Innamati Wafas Sobilina Ajurohum Bikuliris Bikuliris Orang-orang yang sobat Diberikan oleh Allah SWT Pahalanya Bikuliris Isap Tanpa Diberikan 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 Bahwa Bada kita Di hadapan Allah SWT Menjadi Sesuatu Bekal Bagi kita Untuk kebahagiaan Di dunia Dan di akhirat Mungkin itu yang bisa disampaikan Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih